Tengah kebahagiaan publik saat pelantikan Bapak Prabowo meninggalkan kesedihan tersendiri bagi sebagian rakyat Indonesia. Ya walaupun bahagia melihat Ibu Citi Suwarto bisa hadir di pelantikan Bapak Prabowo namun pada faktanya Ibu Citi Suwarto tak tampak duduk bersama dengan Bapak Prabowo. Padahal Ibu Citi Suwarto adalah Ibu Negara juga ditugaskan menyelami tamu kehormatan dari para petinggi negara belahan dunia. Tak tanggung-tanggung 19 orang yang menghadiri pelantikan Bapak Prabowo yang semuanya statusnya Presiden walaupun ada yang diwakilkan. Kesedihan publik pun bertambah ketika nama Ibu Citi Suwarto disebut Bapak Prabowo dan Ibu Citi Suwarto memberi respon tersenyum sambil menahan air mata bahagia. Walaupun tidak bisa duduk di samping Bapak Prabowo namun Ibu Citi Suwarto terlihat sangat bahagia melihat kesuksesan orang yang dicintainya kini sudah mencapai impiannya. Tangisan Ibu Citi Suwarto hampir pecah ketika tepukan tangan diarahkan kepadanya yang disaksikan langsung mata Bapak Prabowo sendiri. Kita ketahui Ibu Citi Suwarto adalah satu-satunya orang yang selalu membakar api semangat Bapak Prabowo dikalah dirinya jatuh. Ya seperti waktu pemilihan Presiden, Ibu Citi Suwarto selalu menemani Bapak Prabowo dan selalu meredam amarahnya. Terbukti dengan sifat lembut Ibu Citi Suwarto dan tangan dinginnya membuat Bapak Prabowo menjadi sosok yang wibawa, tegas namun tetap santun. Maka jangan heran jika saat ini Rat Indonesia memilih beliau Bapak Prabowo untuk memimpin negeri ini dalam lima tahun ke depan. Kehadiran Ibu Citi Suwarto di pelantikan Bapak Prabowo membuat nuan saja dimenegangkan. Ada momen bahagia, ada momen haru hingga momen pidato Bapak Prabowo yang sangat tegas. Bapak Prabowo sampai hari ini terus mendapatkan ucapan selamat dari berbagai kalangan. Begitu juga dengan Ibu Citi Suwarto Ibu Negara yang juga mendapatkan ribuan ucapan. Semoga Ibu Citi Suwarto dan Bapak Prabowo bisa bersatu. Rakyat Indonesia menunggu langkahmu untuk memakmurkan bangsa ini dan menjadikan bangsa ini berdaulat adil dan makmur.